Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta Bapak Kasubak TU SMA Negeri 64 Jakarta Bapak Ibu Guru dan Pegawai Serta yang Bapak Manggakan Siswa dan Siswi SMA 64 Jakarta Khususnya Siswa Baru SMA 64 Jakarta Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Atas rahmat dan karunianya Kita dapat melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Atau MPLS SMA Negeri 64 Jakarta Tahun Pelajaran 2020-2021 Terima kasih kepada Panitia yang telah menyelenggarakan acara ini Dalam persempatan ini Bapak mendapat tugas Sebagai narasumber untuk menyampaikan materi Pertama, paparan umum Kepala Sekolah Tentang kebijakan di SMA 64 Jakarta Dan yang kedua, pembahasan tentang penanggulangan bullying di SMA Untuk yang nomor dua ini Akan disampaikan kemudian Nanti linknya akan dikasih oleh Panitia Tetapi untuk saat ini Kita akan membahas tentang paparan umum Kepala Sekolah Tentang kebijakan di SMA Negeri 64 Jakarta Kita akan membahas tentang Pertama, visi dan misi SMA Negeri 64 Jakarta Yang kedua, tentang moto SMA Negeri 64 Jakarta Yang ketiga, ciri khas Atau kelebihan atau plus daripada SMA Negeri 64 Jakarta Yang keempat, program unggulan SMA Negeri 64 Jakarta Dan yang kelima, kebijakan listrik DKI Jakarta Yang berlaku di sekolah-sekolah SMA Negeri DKI Jakarta Termasuk SMA Negeri 64 Jakarta Pertama, kita bahas visi dan misi SMA Negeri 64 Jakarta Visi SMA Negeri 64 Jakarta Yaitu berupa cita-cita ke depan Yang ingin dicapai oleh SMA Negeri 64 Jakarta Gambaran ke depan yang ingin dicapai oleh SMA Negeri 64 Jakarta adalah Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berdaya saing Unggul artinya berkualitas Jadi pendidikan yang hasilnya unggul atau hasilnya berkualitas Unggul sebagai lembaga pendidikan SMA Negeri 64 Jakarta menghasilkan produk jasa Yaitu produk jasa pendidikan Maka produknya adalah berupa lulusan yang berpresasi Atau lulusan yang berkualitas Kualitasnya baik dalam kualitas pengetahuannya Kualitas keterampilannya Dan kualitas sikapnya Begitu pula lulusannya unggul Yaitu baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik Berdaya saing Artinya menghasilkan lulusan yang baik Yang berpresasi yang unggul Tercermin dari banyaknya prosentase yang diterima Di perguruan tinggi Khususnya perguruan tinggi negeri Sebagai gambaran SMA Negeri 64 Jakarta Dari tahun ke tahun Pertama kita lihat tahun 2016-2017 Yang diterima di perguruan tinggi negeri Ada 115 siswa Atau 46,37% Di perguruan tinggi swasta 121 siswa Atau 48,79% Tahun 2017-2018 Di perguruan tinggi negeri Ada 106 siswa Atau 42,06% Di perguruan tinggi swasta Ada 142 siswa Atau 56,35% Sedangkan pada tahun 2018-2019 Di PTN 108 siswa Atau 43,03% Di PTS 134 siswa Atau 53,39% Mudah-mudahan Tahun ini Tahun ajaran 2019-2020 Yang diterima di PTN dan PTS Akan lebih banyak lagi Begitu pula Tahun-tahun ke depan Akan jauh lebih banyak lagi Visi Yaitu menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berdaya saing Jabarkan lagi dalam misi Misi SMA Negeri 64 Jakarta Yaitu Satu Menjadikan warga sekolah beriman Bertakwa dan berahlak mulia Yang kedua Meningkatkan disiplin diri Bertanggung jawab Dan berwawasan kebangsaan Yang ketiga Meningkatkan kompetensi pendidik Tenaga kependidikan dan peserta didik Yang keempat Mengembangkan bakat dan minat peserta didik Pada seni budaya Bangsa Indonesia Yang kelima Membentuk pribadi yang Sehat Kuat dan tanggung Yang keenam Menghasilkan peserta didik Yang mampu Berkompetisi Pada tingkat nasional Dan internasional Sebagai contoh Misi nomor satu Menjadikan warga sekolah Beriman Bertakwa dan berahlak mulia Yang dimaksud warga sekolah Yaitu Guru Pegawai Dan siswa SMA Negeri 64 Jakarta Agar mereka Beriman Bertakwa dan berahlak mulia Maka Dibuat Dan dilaksanakanlah program-program Ekstrakulukuler Intrakulukuler Dan pembiasaan-pembiasaan Sebagai contoh Pembiasaan Ibadah pagi Atau Tadarus Untuk yang muslim Di pagi hari Sebelum Pelajaran Seminggu sekali Diadakan Sholat berjamaah Duhan Atau Dapat juga tiap hari Pada saat istirahat pertama Masing-masing Dilaksanakan Melaksanakan sholat duha Sholat Berjamaah Pada waktu duhur Atau waktu asar Sholat jumat Pada hari jumat Sedangkan Misi nomor 2 3 Dan seluruh sampai nomor 6 Yang akan dijelaskan Pada kesempatan yang lainnya Kemudian berikutnya Tentang moto Tadi telah disebutkan bahwa Visi adalah Menyelenggarakan pendidikan yang Unggul Dan berdesai Ada kata unggul Maka moto Atau kata-kata yang Dapat membangkitkan semangat Untuk seluruh warga sekolah Untuk Dapat meraih cita-cita Maka Moto ini Berkaitan dengan Visi Yaitu moto SMA Negeri 64 Jakarta Adalah Unggul Dalam mutu Teladan Berperilaku Jika kepada Siswa Bapak Bertanya SMA Negeri 64 Jakarta Maka jawabnya adalah Unggul Dalam mutu Teladan Berperilaku Sekali lagi SMA Negeri 64 Jakarta Unggul Dalam mutu Teladan Berperilaku Jadi Unggul Dalam mutu Menunjukkan bahwa Para siswa Hendaknya Dapat berprestasi Baik Presasi akademik Maupun non-akademik Baik dalam Pengetahuan Maupun dalam Keterampilan Dan Teladan Berperilaku Yaitu Sikapnya Baik Selanjutnya SMA Negeri 64 Jakarta Memiliki ciri Memiliki kelebihan Atau Memiliki Plus Apa kelebihan Atau ciri Dari SMA Negeri 64 Jakarta Pertama SMA Negeri 64 Jakarta Melaksanakan SKS SKS Singkatan dari Sistem Kredit Semester Dengan SKS tersebut Siswa Dimungkinkan Untuk Dipasilitasi Jika ada Siswa Yang Belajarnya Lebih cepat Daripada yang lainnya Maka Dia dapat Menyelesaikan Program Pembelajaran SMA Dalam Waktu Kurang dari Tiga tahun Ya Ini Dalam Waktu Dua tahun Sedangkan Untuk Siswa Yang Normal Maka Pembelajarannya Normal Yaitu Dalam Waktu Tiga tahun Untuk Yang Normal Jadi Untuk Membelajar Cepat Nanti Perseratannya Akan Dilukan Oleh Bidang Kurikulum Dan Oleh Tim SKS Dari Tim BK Dimana Perseratannya Diantaranya Adalah Tentunya Berprestasi Dalam Hal Akademik Yaitu Dilihat Dari Nilai Rapotnya Rata-rata Sangat Baik Kemudian Memiliki Motivasi Yang Tinggi Kemudian Disetujui Oleh Orang Tua Dan Juga Memiliki IQ Yang Mendukung Program Pembelajar Cepat Untuk Tahun Ini Alhamdulillah SMA Negeri 64 Jakarta Telah Meluluskan Tiga Siswa Pembelajar Cepat Yaitu Belajarnya Menyelesaikan Program Pembelajaran Dalam Waktu Dua Tahun Mudah-mudahan Tahun Berikutnya Jika Ada Siswa Yang Memiliki Minat Memiliki Persaksi Memiliki Perseratan Perseratan Maka Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta Akan Mempas Selat SINya Dan Diharapkan Akan Ada Lagi Yang Bisa Menyelesaikan Pembelajaran Dalam Waktu Dua Tahun Ciri Atau Kelebihan SMA Negeri 64 Jakarta Yang kedua Adalah Sekolah Tersebut Menerapkan Penumbuhan Pendidikan Karakter Atau PPK Penumbuhan Pendidikan Karakter Atau PPK Kita Ketahui Karakter-karakter Yang baik Terdiri Dari Karakter Moral Contohnya Ketakwaan Dan Karakter Kinerja Contohnya Adalah Kerajinan Keuletan Tantang Menyerah Dan sebagainya Diharapkan Siswa SMA Negeri 64 Jakarta Memiliki Dua Karakter Sekaligus Baik Karakter Moral Maupun Karakter Kinerjanya Karena Tentunya Kita ingin Orang-orang Yang baik Yang beriman Yang bertakwa Tetapi juga Pintar Tetapi juga Rajin Tekun Disiplin Dan Berintegritas Ciri dari SMA Negeri 64 Jakarta Yang ketiga Yang ketiga Kelebihannya Atau plusnya adalah Sekolah Berwawasan Lingkungan Sekolah Berwawasan Lingkungan Adalah sekolah Yang melaksanakan Memprogramkan Untuk Belajar Sehat Belajar Bersih Dan Belajar Menghargai Lingkungan Sebagai contoh Maka Para siswa Para guru Dan para pegawai Tidak boleh Membawa Atau Membeli Air Minum Dalam Gelas plastik Sebagai Bukti Dan tanggung jawab Untuk Menjaga Lingkungan Untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan Oleh karena itu Seluruh Warga SMA 64 Jakarta Baik guru Pegawai Ataupun siswa Membawa Botol isi ulang Atau tumbler Ke sekolah Ya Jadi sekali lagi SMA Negeri 64 Jakarta Memiliki Kelebihan Kelebihan Atau plus Yaitu pertama Melaksanakan Sistem Kredit Semester Yang kedua Sebagai sekolah Yang menerapkan Penumbuhan Pendidikan Karakter Atau PPK Dan yang ketiga Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan Selanjutnya Program SMA Negeri 64 Jakarta Program Unggulan Ini Hendaknya Kita Pahami Bersama Kita Sepakati Bersama Sehingga Diupayakan Oleh seluruh Warga sekolah Diupayakan Oleh Bapak Ibu Guru Pegawai Dan Siswa Serta Orang Tua Semua Bekerja Sesuai dengan Tugasnya masing-masing Sesuai dengan Perannya masing-masing Untuk Mencapai Program Unggulan Tersebut Program Unggulan SMA Negeri 64 Jakarta Adalah Yang pertama Adalah Budaya Literasi Diharapkan SMA Negeri 64 Jakarta Seluruh Warganya Memiliki Kebiasaan Membaca Tugas Membaca Tugas Literasi Oleh Bapak Ibu Guru Masing-masing Masa Pelajaran Kemudian Seminggu Sekali Yaitu Selama Dua Jam Pelajaran Para Siswa Diberi Tugas Literasi Yakni Berupa Membuat Karya Misalkan Membuat Cerpen Kumpulan Puisi Membuat Novel Membuat Karya Lukisan Atau Komik Misalkan Dimana Karya-karya Tersebut Dikerjakan Dua Jam Dalam Seminggunya Tetapi Dapat Juga Dikerjakan Secara Mandiri Di Waktu-Waktu Yang Lainnya Sehingga Dalam Waktu Semester Menjadi Hasil Karya Yang Bisa Diarsipkan Bisa Dibukukan Sehingga Untuk Karya-karya Yang Terbaik Akan Dipamerkan Baik Di Tingkat Sekolah Tingkat Kota Ataupun Tingkat DKI Dan Seterusnya Kemudian Program Yang Kedua Adalah Juara DKI Untuk Lomba-lomba Science Seni Olahraga Bahasa Dan Sebagainya Diharapkan Khususnya Para Siswa Yang Masuk Ke SMA 64 Jakarta Lewat Jalur Persasi Non-akademis Mereka Juara-juara DSMP Juara Tingkat DKI Atau Tingkat Nasional DSMA Juga Akan Menjadi Juara Tingkat DKI Tingkat Nasional Bahkan Internasional Di bidang Science Seni Olahraga Bahasa Dan Sebagainya Kemudian Yang ketiga Adalah Peningkatan Persentase Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Diharapkan Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Akan Lebih Besar Lagi Kalau Tahun-tahun Ini Dan Tahun-tahun Kemarin Yang Diterima Sekitar 50% Maka Tahun-tahun Kedepan Akan Lebih Banyak Lagi Kemudian Yang Keempat Adalah Penumbuhan Pendidikan Karakter Tadi Telah Disebutkan Ada Karakter Moral Ada Karakter Pinerja Penumbuhan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan-pembiasaan Yang Baik Yaitu Contohnya Adalah 4S Atau 5S Senyum Salam Sapa Sopan Santun 7K Yaitu Kebersihan Keindahan Kerindangan Kerapihan Dan Seterusnya Kemudian Program Unggulan Yang Kelima Adalah Sekolah Berobasan Lingkungan Tadi Tadi Telah Disebutkan Sekolah Yang Sehat Yang Bersih Sebagai Contoh Programnya Adalah Membawa Botol Minuman Atau Tumbler Berlaku Untuk Semua Warga Sekolah Baik Guru Pegawai Ataupun Siswa Dan Menghindari Membawa Atau Membeli Minuman Gelas Plastik Dan Sebagainya Kemudian Program Yang Keenam Adalah Pelayanan Prima Jika Siswa Diharapkan Bekerja Belajar Dan Berkrasi Mencapai Nilai Di atas AKM Begitu Pula Bapak Ibu Guru Dan Pegawai Bekerja Berkarya Dan Berkrasi Di atas Standar Jadi Bapak Ibu Guru Bukan Hanya Bekerja Sesuai Standar Tetapi Bahkan Melebihi Standar Jadi Sekali lagi Ada Enam Program Unggulan Yang Untuk Mencapainya Memerlukan Kerja Keras Dari Kita Semua Bapak Ibu Guru Pegawai Dan Para Asiswa Saya Sebutkan Kembali Satu Budaya Literasi Kedua Juara Lomba-lomba Sains Seni Olahraga Bahasa Dan Sebaiknya Tingkat DKI Atau Tingkat Nasional Atau Tingkat Internasional Yang Ketiga Peningkatan Persentase Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Yang Keempat Penumbuhan Pendidikan Karakter Yang Kelima Sekolah Berwawasan Lingkungan Dan Yang Keenam Adalah Pelayanan Lima Kemudian Kebijakan Bistik DKI Tentang Pembelajaran Di Tahun Ajaran 2020 2021 Ini Yaitu Pembelajaran Jarak Jauh Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Dengan Ketentuan Sesuai Dengan Arahan Dinas Pendidikan DKI Yaitu Satu Hari Maksimal Tiga Mata Pelajaran Waktu PJJ Dari 6.30 Sampai Dengan 12.00 Tetapi Waktu ini Betul-betul Secara Efektif Dimanfaatkan Oleh Bapak Ibu Guru Dan Oleh Seluruh Siswa Dari Dari 6.30 Sampai Dengan Pukul 12 Siswa Belajar Secara Online Kemudian Satu Jam Pelajaran Yang Biasanya Waktunya 45 Menit Pada Kegiatan PJJ ini Waktunya Hanya 30 Menit Kebijakan DKI Tentang PJJ ini Mengacu Pada Surat Edaran Nomor 57 Garis Biring SE Garis Biring 2020 Tentang Pelaksanaan Tahun Pelajaran 2020 2021 Di Satuan Pendidikan Beberapa Yang Dapat Bapak Jelaskan Yaitu Pertama Kepala Satuan Pendidikan Memulai Tahun Pelajaran 2020 2021 Pada Tanggal 13 Juli 2020 Dengan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Atau MPLS Melalui Pembelajaran Jarak Jauh Jadi MPLS Dilakukan selama 3 hari Senin Selasa Rabu Dari Tanggal 13 Sampai Tanggal 15 Juli 2020 Selanjutnya Mulai Hari Kamis Atau Tanggal 16 Juli 2020 Pembelajaran Dilakukan Secara Daring Sampai Dengan Situasi Yang Akan Diinformasikan Kemudian Berdasarkan Instruksi Atau Peraturan Gubernur Atau Instruksi Dari Kadinas Atau Surat Edaran Dari Kadinas Bistik DKI Jakarta Dimana Nanti Jika Memungkinkan Insyaallah Kalau Situasi COVID ini Berangsur-angsur Baik Maka Pembelajaran PJJ ini Menjadi Campuran Pembelajaran Online Dan Pembelajaran Tetap Muka Tetapi Tentu saja Pembelajaran Tetap Muka Ini Tidak Dilakukan Secara Penuh Seperti Hari-hari Normal Hari-hari Sebelumnya Melainkan Pembelajaran Tetap Muka Hanya Setengah Dari Kapasitas Ruang Kelas Untuk Kelas Sepuluh Hanya Dua Puluh Karena Jumlah 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 Kelas 10 Satu Ruangannya Atau Satu Kelasnya Adalah 40 Orang Sedangkan Untuk Kelas 11 Dan Kelas 12 Satu Ruangannya Hanya 18 Karena Kelas 11 Dan Kelas 12 Satu Kelasnya Ada 36 Orang Kemudian Kepala Satuan Pendidikan Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh Sesuai Dengan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020 2021 Ini Dasar Daripada Tahun Pelajaran 2020 2021 Adalah Menggunakan Pembelajaran Jarak Jauh Atau Home Learning Dan Yang Kelima Kepala Satuan Pendidikan Memastikan Tidak Ada Peserta Didik Yang Tidak Dapat Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Karena Kondisi Ekonomi Jadi Diharapkan Para Siswa Yang Memiliki Kendala Dalam Hal PJJ Dalam Hal HP Dalam Hal Jaringan Dapat Melaporkan Sesepatnya Kepada Wali Kelas Untuk Dicarikan Solusi Yang Terbaik Untuk Kita Semua Kemudian Sebelumnya Kita Mengenal Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Persiapan Memasuki Tahun Pelajaran 2020 2021 Dimana Kepala Satuan Pendidikan Satu Memastikan Seluruh Warga Satuan Pendidikan Siap Memasuki Awal Tahun Pelajaran 2020 2021 Seluruh Seluruh Warga Sekolah Yang Ada Ke Sekolah Wajib Memakai Masker Wajib Menjaga Jarak Minimal Satu Meter Atau Satu Setengah Meter Wajib Mencuci Tangan Dengan Menggunakan Sabun Kemudian Juga Makan Yang Bergizi Itu adalah Empat Sehat Dan Yang Lima Sempurnanya Adalah Olahraga Yang Teratur Jadi Sekali lagi Seluruh Warga SMA 64 Jakarta Diharapkan Semuanya Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Untuk Menanggulangi COVID-19 Ini Dapat Melaksanakan Empat Sehat Lima Sempurna Empat Sehat Lima Sempurna Yaitu Satu Mencuci Mencuci Tangan Dengan Sabun Yang Kedua Menjaga Jarak Minimal Satu Meter Atau Satu Setengah Meter Yang Ketiga Memakai Masker Yang Keempat Makan Makanan Yang Bergizi Dan Yang Kelima Yaitu Sempurna Yaitu Olahraga Yang Teratur Kemudian Yang Kedua Membuat Tata Tertib Satuan Pendidikan Terkait Awal Tahun Pelajaran Dengan Memperhatikan Situasi Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Pada Saat Ini Sesuai Dengan Situasi Yaitu Situasi Pandemi COVID-19 Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Pada Saat Ini Tentang Tata Tertib Ini Akan Dibahas Oleh Wakil Kesiswaan Di Pertemuan Selanjutnya Kemudian Yang Ketiga Wajib Menjalin Komunikasi Dengan Orang Tua Atau Wali Peserta Didik Terkait Kesiapan Peserta Didik Mengikuti Tahun Pelajaran Baru Insya Allah Pada Minggu-minggu Ini Akan Diadakan Pertemuan Pertama Pertemuan Dengan Orang tua Kelas 10 Kemudian Pertemuan Dengan Orang tua Kelas 11 Dan Pertemuan Dengan Orang tua Kelas 12 Tentu saja Pertemuan Ini Pertemuan Secara Jarak Jauh Yaitu Dengan Menggunakan Google Meet Insya Allah Bapak Ibu Orang tua Siswa Kelas 10 Siswa Baru Ini Akan Diadakan Pertemuan Dengan Sekolah Dengan Melalui Google Meet Pada Hari Jumat Minggu Ini Demikianlah Bapak Ibu Para Siswa Siswa Baru SMA Negeri 64 Jakarta Ini Yang dapat Bapak Sampaikan Pada Paparan Umum Tentang Kebijakan Distrik DKI Dan SMA 64 Jakarta Sedangkan Tentang Penanggulangan Bullying Di SMA Hushnya Di SMA Negeri 64 Jakarta Akan Bapak Sampaikan Pada Persempatan Lain Demikian Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima